Intro Ronaldo Kuateh berhasil mencuri perhatian publik saat laga Ugi Coba Timnas Indonesia melawan Timor Leste pada Januari lalu. Pasalnya pemain yang baru diturunkan pada paru kedua tersebut bermain apik dengan memberikan asis kepada rame rumah kik sebelum mengofensikannya menjadi gol. Ronaldo Kuateh merupakan debut pemain termuda Timnas Indonesia yang diboyong oleh pelatih Sintayong. Saat melawan Timor Leste dirinya baru berusia 17 tahun, 3 bulan ke 8 hari. Selain berkuat Indonesia, saat ini ia bermain di klub Madura United. Selain karena permainannya yang apik, para Stronel berkuat dengan rambut gimbal dan kulitnya yang hitam. Nyatanya mampu mencuri perhatian publik. Sebagian warganet mengira bahwa dia adalah pemain naturalisasi. Intro Pemain Madura United itu pun mengaku bangga sedip anggil di semua level usia Timnas Indonesia. Ronaldo Kuateh menjadi salah satu pemain muda potensial yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Betapa tidak, Ronaldo mampu masuk ke berbagai level usia Timnas Nasional di era Sintayong. Ronaldo serini juga memegang rekor pemain termuda yang pernah berkuat Timnas Indonesia Senior. Namun, patut kita akui bahwa Ronaldo Kuateh, salah satu pemain sepak bola Indonesia Junior yang sangat serius dalam berlatih. Dalam video tayangan, channel PSSI di Youtube menunjukkan bagaimana Ronaldo Kuateh sangat serius dan memiliki bakat bermain bola yang luar biasa. Ia pun terlihat memiliki endurance yang apik dengan kerasnya cara latihan Kaut Sintayong. Patut kita nantikan bagaimana kipra seorang wonder kid Indonesia tersebut. Menurut kalian, apakah Ronaldo Kuateh mampu bersinar bersama Timnas Indonesia? Jawab tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Timnas Magazine. Untuk informasi seputar Timnas Indonesia lainnya, sudah cantikah siap kan? So, seistkan Rusia.